Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Kru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Kali ini Pak Kru Toto akan membahas mengenai sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berrelasi bagian yang pertama. Supaya videonya tidak terlalu panjang, nanti dibagi menjadi dua bagian. Seperti itu ya. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Kru Toto di Youtube channel ya. Baik. Oke guys, sekarang kita mulai dengan pendahuluan ya. Dalam menentukan nilai fungsi trigonometri, sudut yang lebih besar dari 90 derajat, perlu dipahami dual yaitu tanda nilai fungsi trigonometri di setiap kuadran dan sudut berrelasi. Di dalam koordinat cartesius, sudut dikelompokkan ke dalam empat kuadran, yaitu kuadran pertama itu antara 0 dan 90 derajat, kuadran keduanya 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiganya adalah 180 derajat dan 270 derajat, dan kuadran keempat itu antara 270 derajat dan 360 derajat. Seperti itu ya guys ya. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Oke, ini kuadran pertama ya. Nanti semua sudutnya akan bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua ini, 90 sampai 180, antara 90 sampai 180 derajat. Ini hanya sinus dan seper-sines itu kosekan ya guys. Ingat ya. Kemudian kuadran ketiga ini, yaitu antara 180 sampai 270 derajat itu, tangan dan kotangan, tangan dan seper-tangan gitu ya. Ingat ya. Kemudian yang kuadran keempat ini adalah kosinus dan seper-kosinus itu berarti sekan. Oke, paham ya? Sehingga Pak Guru Totok buat singkatan seperti ini, semua sinus tangannya kosong. Ini untuk mengingat saja. Ini semua sinus tangannya kosong. Oke, disini seper-sinus juga positif. Sepertangan juga positif. Seperti kosinus juga positif juga berarti. Oke ya, seperti itu. Jadi semua sinus tangannya kosong. Oke, paham ya guys ya? Baik. Sekarang sudut berlilasi antara alfa dan 180 derajat minus alfa. Oke, ini kan di kuadran pertama, ini kuadran kedua. Ingat, kuadran kedua itu yang sudut yang positif itu sin dan seper-sin atau seper-sin itu kos sekan gitu ya. Oke, sehingga kita rangkum seperti ini. Sin 180 derajat minus alfa itu sama dengan sin alfa. Kemudian kalau kos, disini menjadi minus kos alfa. Kalau tangan juga menjadi minus tangan alfa. Kemudian kot tangan 180 derajat minus alfa itu sama dengan minus kos alfa. Kemudian sekan itu juga menjadi minus sekan alfa. Kemudian kos sekan ini seper-sinus juga positif menjadi sama dengan kos sekan alfa. Ingat ya, kuadran kedua itu yang positif adalah sin dan kos sekan. Oke. Kita lihat contohnya ya, guys. Tentukan nilai ini sin 150 derajat ini dirubah menjadi sin 180 minus 30 gitu ya. 150 itu kan 180 dikurangi 30, berarti menjadi sin 30 derajat saja. Nilainya sama dengan setengah. Ingat ya, nilai sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Oke. Kemudian kos 135 derajat kuadran 2 nanti nilainya minus. Berarti dibuat seperti ini menjadi sama dengan minus kos 45 derajat atau sama dengan minus setengah akar 2. Paham guys? Baik. Kemudian ya, tangan 120 derajat itu sama dengan tangan 180 derajat minus 60 derajat. Oke. Tangan itu di kuadran 2 nilainya minus, berarti min tangan 60 derajat itu sama dengan minus akar 3 seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian kotangan 3 per pi, ini radian sudutnya, itu dirubah guys menjadi kotangan pi dikurangi 1 per 4 pi. Ini ya, 3 per 4 itu pi dikurangi 1 per 4. Menjadi minus kotangan 1 per 4 pi, ini 45 derajat. Berarti sama dengan minus 1. Seperti itu. Oke ya? Oke. Sekarang yang ini, sekan 2 per 3 pi sama dengan sekan pi min 1 per 3 pi menjadi minus sekan 1 per 3 pi. Ini kan 60 derajat ya, berarti sama dengan minus 2 nilainya. Oke ya? Oke. Kemudian, kosekan 5 per 6 pi dirubah menjadi kosekan pi dikurangi 1 per 6 pi ya. Ini radian sudutnya. Kemudian, sama dengan ini nilainya positif. Berarti kosekan pi, berarti kosekan 1 per 6 pi, ini 30 derajat itu berarti sama dengan 2. Paham ya guys ya? Baik. Lanjut ke contoh yang kedua guys. Jika tangan A sama dengan minus 3 per 4, dengan A sudut tumpul, maka tentukan sin A dan cos A. Oke ya, ini sudut tumpul itu berarti di kuadran kedua ya guys ya. Kita buat dulu segitiga bantunya, namanya tangan itu depan per samping. Besam, berarti depannya 3, sampingnya 4 di sini ya. Oke, kemudian kita cari miringnya ini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, ketemunya 5. Oke ya, ingat kuadran 2 berarti sin itu positif, nanti cosnya negatif. Berarti kalau sin A itu sama dengan depan per miring, depannya 3 miringnya 5, kemudian cosnya negatif. Karena di kuadran kedua berarti menjadi minus 4 per 5 seperti ini. Nah, sekarang yang bagian B ya, sin A sama dengan 0,6 dengan A sudut tumpul, maka tentukan cos A dan tangan A. Nah, ini kan 0,6 itu 6 per 10 ya. Kita buat segitiga bantunya lagi ya guys ya. Oke, kita lihat sin itu depannya 6, berarti kemudian miringnya adalah 10. Kita cari di sini adalah akar dari 100 dikurangi 36 seperti ini menjadi akar 64 sama dengan 8 ini. Kita gores ya di sini juga ya. Oke, kemudian kita cari cos A-nya negatif nanti. Cos itu adalah ini minus 8 per 10 sama dengan min 0,8. Kemudian tangan A-nya itu adalah minus 6 per 8 seperti ini menjadi minus 0,75. Paham guys? Baik. Nah, sekarang sudut berilasi antara alfa dan 180 derajat plus alfa. Berarti ini di kuadran ketiga, ini kuadran pertama. Kalau kuadran ketiga itu yang positif nanti tangan dan kot tangan ya guys ya. Saya ingat ya tadi penjelasan di awal. Oke, kita lihat ya guys contohnya. Ini sin 180 derajat plus alfa menjadi minus sin alfa. Kemudian cos juga menjadi min. Ini minus cos alfa. Kalau tangan itu menjadi positif. Tangan alfa saja. Kemudian kot tangan juga positif. Kemudian secannya negatif. Cos secannya juga negatif seperti ini. Oke guys, paham ya? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang ketiga guys. Sin 210 derajat ini dirubah menjadi sin 180 derajat plus 30. Kemudian karena di kuadran ketiga nilainya sin itu negatif. Berarti sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min setengah. Oke ya. Nah, kemudian yang ini cos 225 derajat itu sama dengan ini cos 180 derajat ditambah 45 derajat. Karena di kuadran ketiga maka nilainya juga minus cos 45 derajat menjadi sama dengan min setengah kedua. Seperti itu. Oke, kemudian yang C. Tangan 240 derajat nanti positif ya di kuadran ketiga menjadi seperti ini. Sama dengan tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Oke ya. Kemudian kotangan 5 per 4P ini nanti juga positif ya. Karena di kuadran ketiga dirubah menjadi seperti itu. Sama dengan kotangan 1 per 4P. Itu sama dengan 1. Oke. Kemudian secan 3 per 4P ini nanti juga menjadi minus ini ya. Oke. Menjadi secan P ditambah 1 per 3P atau sama dengan minus secan 1 per 3P. Ini 60 derajat berarti sama dengan minus 2. Oke ya. Kemudian cos 7 per 6P dirubah menjadi cos 7 per 6P. Sama dengan ini minus cos 1 per 6P. Ini kan 30 derajat berarti nilainya sama dengan minus 2 juga. Oke. Paham ya guys ya. Sekarang sudut berrelasi antara alfa dan 360 derajat min alfa atau juga min alfa seperti ini. Bisa ditulis seperti ini sama-sama ini di kuadran keempat. Ingat ya. Kuadran keempat itu tadi kalau kuadran pertama kan semua sinas tangannya kosong berarti cos. Yang kuadran keempat itu cos dan seperkos. Oke ya. Seperkos itu secan. Oke. Kita lihat sin 360 derajat min alfa sama dengan sin min alfa bisa ditulis seperti ini menjadi min sin alfa ya. Karena di kuadran keempat nilai sinas itu negatif. Kemudian kalau cos ya tetap positif. Kemudian tangannya menjadi negatif. Kalau tangannya juga min menjadi negatif. Kemudian sekannya juga menjadi positif ya. Ini antara cos dan sekan ini positif di kuadran keempat. Kemudian cos sekannya juga negatif seperti ini. Oke. Bisa diingat ya guys ya. Oke. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya ya. Ini yang pertama sin 330 derajat sama dengan sin 360 dikurangi 30 derajat. Oke. Selanjutnya menjadi minus sin 30 derajat ya. Ini menjadi sama dengan minus setengah. Seperti itu. Kemudian ini cos 315 derajat dirubah menjadi cos 360 dikurangi 45 derajat menjadi sama dengan cos 45 adalah setengah akar 2. Positif ya guys ya. Oke. Tangan 300 derajat dirubah menjadi seperti ini. Menanti menjadi minus setengah 60 derajat ya. Menjadi sama dengan minus akar 3. Seperti itu. Oke. Kemudian kotangan 9 per 4P sama dengan kotangan 2P dikurangi 1 per 4P sama dengan min kotangan 1 per 4P sama dengan min 1. Oke ya. Kemudian ini sekan 5 per 4P itu sama dengan sekan 2P dikurangi 1 per 3P seperti ini menjadi sama dengan positif ya. Sekan 1 per 3P ya. Sama dengan 2. Oke. Kemudian yang F adalah cos 11 per 6P dirubah menjadi seperti ini cos 2P minus 1 per 6P. Berarti menjadi minus cos 1 per 6P ini kan 30 derajat berarti sama dengan minus 2. Oke guys. Paham ya? Baik. Oke guys. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Kita lihat soalnya seperti ini ya. Ini sin min alpha menjadi minus sin alpha. Kalau cos min alpha menjadi cos alpha ya. Tetap ya. Ini menjadi positif. Ini nanti pakai minus. Oke. Kita lihat caranya ya. Seperti ini ya. Menjadi minus sin 45 derajat. 135 dirubah menjadi 180 min 45. 240-nya menjadi 180 plus 60. Ini 330 menjadi 360 min 30 derajat. Oke ya. Kemudian ini tetap. Ini menjadi positif ya. Tidak pakai minus lagi. 240 dirubah 180 plus 60. Kemudian 300 itu adalah 360 dikurangi 60 derajat. Oke ya. Kemudian ini yang dirubah. Yang lainnya tetap dulu ya. Menjadi cos 180 plus 45. Oke. Kemudian ini tetap. Ini menjadi sin 45 karena kuadran kedua. Ini menjadi minus sin 60 ya. Ini menjadi minus sin 30 seperti ini. Ininya tetap. Kemudian ini di kuadran ketiga itu min cos 45. Kemudian ini di kuadran ketiga juga menjadi min cos 60. Yang ini kuadran keempat jadi cos 60. Oke. Kemudian sama dengan ini sin 45 ini setengah akar 2 min-nya tetap. Ini setengah akar 2. Yang ini setengah akar 3 min-nya tetap. Ini setengah. Ini min-nya tetap. Min setengah. Seperti itu. Kemudian ini setengah akar 2. Kemudian dikalikan min setengah akar 2. Dikalikan min setengah seperti ini. Ini juga kali setengah ya. Oke. Kemudian kita bagi semua ya. Ini tinggal minus-nya. Oke. Kemudian ini juga kita bagi. Ini tinggal minus-nya. Nanti ini positif ya. Kemudian yang ini kita bagi. Setengahnya ini. Ya. Oke. Berarti ini minus-nya. Habis juga. Menjadi tinggal akar 3. Yang ininya dibagi juga. Apa namanya. Setengahnya menjadi minus-nya masih. Berarti sama dengan min akar 3. Jadi seperti ini. Oke guys. Paham ya. Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan. Pada pertemuan kali ini. Membahas tentang. Sudut di berbagai kuadran. Dan sudut berrelasi. Bagian yang pertama. Semoga menjadi jelas. Dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Di video Pak Guru Toto. Di YouTube channel. Sampai ketemu lagi. Di video Pak Guru Toto. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.